Dan kemudian kita menuju ke penerima penghargaan selanjutnya, saya ucapkan selamat kepada PT Duta Intidaya TBK untuk brand Watson's dengan kategori minimarket dengan penghargaan Indonesia Very Good Millennial Brand Choice 2022. Yang mana penghargaan ini akan diterima Ibu Michelle C. Cindar Bumi yang merupakan Head of Marketing PT Duta Intidaya TBK Watson's kepada Bapak Edi Nurmancah. Kami persilahkan. Selamat sore Ibu Michelle. Selamat sore Pak Edi. Ibu Michelle, berdasarkan catatan kami dari Warta Ekonomi, Watson berinovasi mengembangkan rangkaian personal care yang terbuat dari 90% bahan alami dan kemasan dari bahan daut ulang sehingga menjadi Watson sebagai pilihan favorit milenial yang sejalan dengan semangat milenial yang mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Catatan kami juga mencatat bahwa Watson sebagai retailer kesehatan dan kecantikan yang kini memiliki lebih dari 154 toko yang tersebar di seluruh Indonesia dan Watson juga telah memiliki official store di beberapa marketplace dan platform Watson ID untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dan juga memperluas segmentasi bisnis dengan memanfaatkan ekosistem digital melalui Health Mall yang terindikasi dalam aplikasi Good Doctor. Untuk itu kami dari Warta Ekonomi akan memberikan sertifikat ini kepada Ibu Michelle yang, maaf, kepada Watson yang dibakil oleh Ibu Michelle kami terbakar dari situ di Warta Ekonomi. Satu, dua, tiga. Silahkan Ibu. Ibu Michelle, mohon untuk speak-nya. Selamat siang, menyelang sore, tapi semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan di siang hari ini kita bisa berkumpul meskipun secara virtual dengan sehat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyapa yang saya hormati Bapak Sandiaga Uno, Ibu Angki Yudistia, Bapak Muhammad Isan, Bapak Fadil Muhammad, Bapak Edi Nurman Syah, dan seluruh pemenang penghargaan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Warta Ekonomi yang telah mengapresiasi dalam memberikan penghargaan Indonesia Millennials Brand Choice Award 2022 ini kepada Watson's Indonesia. Terima kasih atas support dari seluruh karyawan Watson's Indonesia yang saat ini memang kebanyakan adalah wajah-wajah muda yang sangat inovatif dan kreatif, yakni kalau milenial, generasi muda, generasi yang berkarya. Tema award kali ini, increase capability, thinking innovatively, sangat sesuai dengan komitmen Watson's untuk terus berinovasi, termasuk dalam akselerasi digital yang dijalankan, agen semakin dekat dan relevan dengan konsumen. Salah satunya inisiatif dari kami di tahun 2021, tepatnya pada bulan November, Watson's telah memperbarui aplikasi mobile Watson's ID untuk meningkatkan pengalaman berbelanja pelanggan. Aplikasi ini menawarkan banyak fitur menarik, diantaranya ada express delivery, yang memungkinkan pengguna untuk menerima pesanan dalam waktu 2 jam untuk area tertentu. Ada pula augmented reality Color Me yang terinspirasi dari banyaknya virtual filter yang ada di social media. Nah, dengan adanya Color Me ini memungkinkan pengguna untuk melakukan virtual makeover, dan ada juga foundation finder, yaitu virtual try-on. Selain itu ada scan and check untuk mengecek promo, dan sebagainya. Aplikasi terbaru ini juga hadir dengan tampilan yang lebih modern, dan kekinian untuk pengalaman berbelanja pelanggan yang lebih baik. Melalui penghargaan ini, Watson's berharap terus menjadi perusahaan health and beauty retailer yang semakin relevan dengan kaum milenial dalam memenuhi segala kebutuhan health and beauty-nya. Untuk terus berkarya, terus berkembang, dan memberi perubahan inovatif demi membangun masa depan bangsa dan negara kita. Dan tentunya, look good, do good, and feel great. Salam, Watson, Indonesia. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Watson dari PT Duta Inti Daya TBK. Beri tepuk tangan yang meriah.